Pemirsa sejak beberapa hari terakhir, sejumlah harga bahan pokok di tingkat pedagang berangsur turun, terkhusus jenis cabai dan kebutuhan lainnya. Meski demikian, diskoper indah pastikan stok bahan pokok selalu tersedia di tingkat pedagang, bahkan tidak terjadi kelangkaan. Meski sejumlah bahan pokok di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tungkal turun, namun bukan berarti stok tidak tersedia. Hingga saat ini, stok bahan pokok selalu tersedia di tingkat pedagang. Bagaimana tidak, monitoring harga serta memastikan pasokan selalu tersedia. Terkait hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Diskoper Indah Tanja Barat, Sawaludin Tanjung, yang mana setelah leparan ini, sejumlah harga bahan pokok yang turun. Namun secara berangsur, ada pun bahan pokok yang kerap dicari masyarakat sehari-hari jenis cabai, jenis bawang, serta berbagai aneka jenis sayuran. Bahkan beberapa harga bahan pokok turunnya 10% hingga 30%. Dengan harapan jika harga bahan pokok turun, maupun tetap stabil, setidaknya sedikit membantu masyarakat Tanja Barat terkhusus di kota Kuala Tungkal. Untuk bahan-bahan pokok, setelah lebaran ini, cenderung sudah normal. Itu kalau kita lihat dari beras juga, itu harganya juga normal. Dari 3.500, untuk cabai merah juga normal, begitu juga dengan daging. Tapi kami tetap konsisten dalam melakukan penawasan di pasar. Dan itu ada petugas kita sehari-hari yang bertugas di pasar dan memantau. Pada intinya kalau untuk pasokan sendiri, setelah lebaran ini, kondisinya aman lah banget. Pasokan tidak ada langkah, itu tiapkul lah ya, kalau kita lihat. Untuk pasokan mencukupi aman, dari segi, dari untuk daging ayam juga sudah aman, untuk sapi juga aman, dan yang lainnya. Lebih lanjut, Tanjung menambahkan, turun naiknya harga kebutuhan bahan pokok pada momen hari kebesaran keagamaan atau leparan menjadi hal biasa bagi pedagang. Namun pemerintah atau melalui diskoper indeks selalu berupaya agar stok atau pasokan bahan pokok maupun sembako selalu tersedia di tingkat pedagang.